Kabupaten Agam Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang paling terdampak banjir bandang dan lahar dingin. Bagaimana kondisi terkini? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Kurnia Amal, pemirsa. Kurnia Amal seperti apa kondisi terbaru langsung dari lokasi? Selamat petang Andro, Kina dan juga pemirsa TV One. Betul sekali usai hujan deras yang mengguyur provinsi Sumatera Barat pada Sabtu malam yang lalu yang mengakibatkan banjir bandang. Khususnya yang menimpa di tempat saya mengabarkan di Kecamatan Empat Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat ini. Dapat dilihat di belakang saya pemirsa ini adalah pasca dari banjir bandang yang melanda provinsi Sumatera Barat di Kota Agam. Tepatnya di Kecamatan Empat Koto dimana saat ini memang proses pembersihan warga dari puing-puing dan juga material dari banjir bandang. Ini masih terus dilakukan oleh warga dan juga dinas terkait. Ada pun pemirsa memang di tempat saya mengabarkan saat ini, ini merupakan jalan utama dari yang menghubungkan Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi. Jika kita lihat memang aktivitas atau lalu lintas kendaraan di sini juga terpantau cukup ramai dan juga tergolong macet dikarenakan memang ini merupakan jalur utama atau juga jalur alternatif dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi. Dan untuk di Kecamatan Empat Koto sendiri pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda ada sekitar 30 unit rumah rusak, ini untuk rusak kategori sedang, kemudian untuk rusak berat ini ada 6 unit. Selain itu di Kecamatan Empat Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat ini juga ada sekitar 7 unit pertokohan yang rusak dan 2 unit pertokohan yang rusak sedang. Tadi kami juga sempat memantau pemirsa untuk kerusakan terparah memang terjadi di Koto Tua, di desa Koto Tua di atas dan ini merupakan tempat atau titik terparah yang tidak bisa dijangkau oleh relawan. Dan tadi sudah mulai ada bantuan yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Barat dan untuk saat ini memang proses dari pembersihan material yang berupa material kayu dan juga batuan ini masih dilakukan oleh masyarakat. Untuk sebentar demikian laporan saya kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal mengaporkan langsung dari Sumatera Barat.